Intro Dalam medan perang, tidak hanya tentang adu kekuatan senjata antar pihak yang terkait. Kecerdasan para penyusun strategi juga diadu, sehingga bisa memunculkan strategi-strategi brilian untuk mengecoh pihak lawan. Keberhasilan mengecoh pihak lawan sangat berguna untuk menjamin keberhasilan serangan, terutama ketika menghadapi kekuatan musuh yang lebih besar. Strategi pengecohan juga berguna dalam posisi bertahan, untuk meminimalkan kerusakan akibat serangan lawan. Ini seperti yang dilakukan oleh HIMARS milik Ukraina, di mana ia dibuatkan tiruannya dari kayu untuk menjadi umpan rudal-rudal milik Rusia. Strategi ini memungkinkan Ukraina untuk mengamankan kendaraan HIMARS yang asli agar terus bisa beroperasi. Sejauh ini, Amerika Serikat telah mengirimkan 16 unit M142 High Mobility Rocket System alias HIMARS ke Ukraina. HIMARS menggabungkan truk lapis baja dengan 6 roket guided multiple launch rocket system berpemandu GPS. Setiap roketnya dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari Mach 3, dengan jangkauan 50 mil dan dilengkapi dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat sekitar 100 kg. Kombinasi jangkauan, akurasi, dan daya ledak milik HIMARS telah menjadikannya teror tersendiri bagi Rusia. Wajar kiranya jika Putin ingin menyingkirkan benda ini, agar pasukannya lebih mudah untuk merangsek masuk lebih dalam ke wilayah Ukraina. Untuk itulah, HIMARS sering dipindahkan dengan sangat rahasia oleh Ukraina. Agar pergerakan rahasia HIMARS terlindungi dengan baik, maka dari situlah HIMARS tiruan dari kayu dibuat dengan tujuan untuk menjadi umpan rudal-rudal milik Rusia. Dan ternyata trik ini berhasil. HIMARS palsu dilaporkan telah menarik perhatian setidaknya 10 rudal jelajah Kalib. Perlu diketahui, setiap rudal Kalib seharga sekitar 1,2 juta USD. Dengan kata lain, umpan Ukraina tidak hanya menyelamatkan HIMARS yang sebenarnya, tetapi juga telah memaksa Rusia untuk menghabiskan sekitar 12 juta USD untuk menghancurkan tumpukan kayu. Trik seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam masa Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman pernah menggunakan taktik serupa dengan tujuan untuk mengelapui sekutu. Mereka sengaja membuat prank dengan menciptakan tank palsu menyerupai bentuk aslinya. Saat itu, Nazi Jerman membuat sejumlah tank dari kayu dan triplek. Tank-tank itu juga dicat dengan warna seperti tank asli. Tank-tank palsu itu kemudian ditempatkan di garda depan markas mereka di Afrika Utara. Harapannya, pihak lawan akan mengira jika Nazi Jerman sudah siap bertempur dengan kekuatan penuh, sementara armada aslinya bersembunyi untuk menyerang dari sisi yang tak terduga. Taktik itu awalnya berhasil. Beberapa kali pihak sekutu terkecoh dengan tank-tank palsu itu. Metode ini terus dipakai karena dianggap efektif. Mereka kemudian juga membuat meriam dan pesawat palsu tiruan yang terbuat dari bahan yang sama. Contoh lainnya dari Taktik One juga pernah dilakukan Angkatan Udara Kerajaan Britania Raya dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menerjunkan 400 penerjun payung dalam operasi Titanic di sekitar Normandia hingga wilayah utara Perancis pada malam hari. Tentu saja, 400 penerjun payung itu bukan manusia sungguhan. Tapi hanya boneka yang terbuat dari goni dan dikenal dengan sebutan Rupport. Rupport dilengkapi dengan bom kecil yang sengaja akan diledakkan untuk menghilangkan bukti bahwa mereka hanyalah pasukan palsu. Alat khusus yang mengeluarkan suara seperti tembakan senjata api juga ditempatkan di balik parasut Rupport. Ini menambahkan kesan jika mereka adalah pasukan sungguhan. Penerjun payung palsu ini sukses menebar kebingungan dan kepanikan di kalangan pasukan Jerman yang menganggap bahwa telah terjadi serangan besar-besaran di berbagai lokasi. Padahal serangan yang sesungguhnya terjadi di Normandia. Dan tentu saja masih banyak kisah-kisah lain tentang taktik penggunaan tipuan seperti itu. Memang terkadang hanya membutuhkan kreativitas untuk bisa memenangkan pertempuran. Apalagi jika melawan musuh dengan kekuatan yang lebih besar. Maka strategi adalah jawaban mutlak agar bisa memenangkan perang.